Intro Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana recovery di Windows 10 jadi sebenarnya recovery ini sudah ada mulai Windows XP hanya banyak orang yang belum tahu sehingga ketika misalnya dia beli laptop dengan ada Windowsnya yang harganya sekitar jutaan diinstal ulang sehingga Windows aslinya menjadi hilang nah dengan recovery ini sebenarnya fasilitas yang bawaan Windows kita bisa men-set kembali ke settingan pabrik yang kedua sebagai bonus kita juga akan belajar bagaimana membuat create point jadi seandainya guys sudah selesai menginstal semua software-software yang dibutuhkan kita bisa membuat create point sehingga suatu saat ketika misalnya Anda sedang menginstal driver printer tiba-tiba Windows menjadi error kita bisa restore jadi recovery dengan restore itu beda kita bisa restore kembali ke titik awal titik di mana kita merasa ini adalah settingan Windows yang terbaik yang pernah ada sehingga hanya dengan waktu 5 menit kita bisa mengatasi masalah-masalah di komputer kita recovery dan system restore dan saya juga akan memberikan bagaimana membuat partisi di Windows 10 karena kalau kita beli laptop itu biasanya bawaan pabrik itu pasti satu partisi jadi hard disk yang satu tera isinya hanya satu partisi sehingga kita mengalami kesulitan untuk menyimpan data nah dengan membuat dua partisi C nya untuk sistem dan D nya untuk data sehingga ketika ada masalah data kita aman oke guys ikuti terus tutorial kami dan jangan lupa klik like dan subscribe kali ini kita akan coba belajar bagaimana recovery atau mereset Windows 10 kali ini kita mencoba dengan laptop HP dengan prosesor region yang pertama kita klik start lalu setting disini ada update and security lalu kita pilih recovery nah kita reset PC itu adalah salah satu pilihan yang kedua advanced startup ini kalau kita punya USB atau DVD backup CD atau USB nya kita akan coba mulai dengan reset this PC jadi ketika penjelasannya adalah ketika komputer Anda tidak berjalan dengan baik kamu bisa memilih hal ini untuk melakukan reinstall jadi sebenarnya guys kalau misalnya Anda beli laptop baru dan sudah ada Windows nya dan Windows nya bermasalah itu lebih baik di reset jangan di install ulang itu yang kadang-kadang orang suka tidak paham terutama teknisi yang baru sehingga di install ulang dan Windows nya akhirnya hilang kita bisa lihat cara mengetahui Windows nya ada recovery nya atau tidak kita buka disk PC lalu manage lalu disk management nah disini ada healthy recovery jadi disini dia ada recovery nya kita akan coba belajar guys ini kebetulan lagi ada order get started nah ini pilihan keep my file jadi file itu akan tetap di backup dengan resiko bahwa kemungkinan virus tetap menggantung atau kita bisa pilih remove semuanya jadi kali ini kita akan coba belajar remove semuanya jadi mulai dari awal kebetulan ini laptop baru jadi orangnya mencoba dibantu temannya yang sedikit bisa sehingga malah error lalu just remove file lalu next ya ini akan lama beberapa bagian nanti akan saya cut atau percepat yang penting guys tahu step by step nya lalu ready to reset disk PC kita klik reset nah presentasenya akan berjalan nanti setelah itu dia akan restart ya selesai itu dia restart lalu terjadi proses resetting disini kita bisa lihat sudah 8% 9% dan ini biasanya juga agak makan waktu cukup lama tapi kalau misalnya sudah 1 jam 2 jam biasanya mandak di 50% berarti file backup nya error jadi proses backup ini sebenarnya cukup setengah jam sampai 1 jam dan ini adalah cara mudah untuk memperbaiki Windows kembali ke settingan awal kembali ke settingan pabrik dengan sangat mudah jadi sebenarnya fasilitas ini sudah mulai ada dimulai dari Windows XP dan diperbaiki lagi di Windows 7 dan Windows 10 lebih sempurna lagi karena sebenarnya Windows ini diciptakan untuk orang Amerika dan Eropa yang dimana biaya teknisi itu cukup mahal sehingga Windows memikirkan bagaimana cara mempermudah semua pekerjaan itu nah dengan tahu cara seperti ini yang perlu Anda perhatikan adalah data nanti hard disk kita akan bagi 2 sehingga C dan D karena default bawaan pabrik itu hanya 1 partisi sehingga nanti kita bisa hanya riset drive C nya saja sehingga data Anda aman oke jadi ketika sedang proses recovery diusahakan jangan sampai mati karena kalau mati kadang file backup nya menjadi rusak kalau pakai laptop memang agak lebih aman karena ada baterai nya sehingga ketika mati listrik masih bisa berjalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys begitu cara recovery Windows 10 ini cara ini sama ketika Anda nanti memakai PC atau yang lain setting dan konfigurasi sama jadi kita bisa lihat ini program-program bawaan dari laptop ini audio switch segala macem nanti kita akan coba tambahkan program-program yang dibutuhkan oleh pelanggan dan kelebihannya adalah driver juga sudah keinstal semua Windows nya sudah aktif nah guys nanti kalau mau lihat disini klik kanan di disk PC manage disk manajemen ya ini file recovery nya oke selesai dibiasakan guys langsung restart jadi jangan langsung dipakai atau di install yang lain restart ini akan lebih memperkuat registrinya oke bonus untuk yang nonton video kali ini adalah bagaimana membuat partisi di Windows 10 tanpa software dan juga yang kedua bagaimana membuat create recovery sistem restore di Windows 10 jadi cara membuat partisinya kita lihat disini Windows nya hanya satu partisi di disk PC kita klik kanan manage oke dismanagement lalu di C sini klik kanan sync volume nah disini kita bisa lihat besarnya kapasitas harddisk lalu kita akan membaginya misalnya kita bagi dua lalu klik sync ya 1 500 1 3 80 lalu klik kanan new simple volume next ini besarnya next nanti dia akan menjadi drive day next nah disini kita bisa ubah volume label nya misalnya kita ganti jadi data formatnya ntps allocation nya default volume label nya data next finish process formatting oke sudah selesai kita bisa lihat disini sekarang jadi dua partisi selesai dibiasakan juga restart karena dia merubah registry oke begitu guys kalau kita selesai install dan kita cek semua program sudah berjalan kita buat create point dari sistem restore nya caranya di disk pisi klik kanan properties lalu ke sistem protection nah disini ada sistem restore jadi kita lihat disini sistem restore nya ke on semua lalu kita klik create nah kalau saya biasanya kasih nama wp tanggal hari ini 20 10 20 nah ini tujuannya adalah kalau misalnya suatu saat ada problem kecil misalnya anda habis install driver printer lalu windows jadi error anda tahu kapan harus kembali ke restore point yang dipilih lalu kita klik create ini adalah cara mudah mengatasi masalah windows hanya dalam waktu 5 menit oke sukses close kita ambil contoh seperti ini kalau misalnya kita mau restore recommend restore atau kita pilih nah disini kita bisa lihat kita bisa milih pada di description pada tanggal 20 10 20 ini adalah settingan windows yang paling bagus pada saat itu sehingga kita tahu kapan akan mengembalikan create point oke begitu guys selamat mencoba jangan lupa like and subscribe maca now